Jadi terkait dengan bacaan Yasin, wirid Yasin Kenapa ada ulang-ulangan? Bahkan di awalnya itu sudah ditambah lagi Bukan diulang, ditambah lagi Yasin, sallallahu alaihi wasallam, Yasin, sallallahu alaihi wasallam, Yasin Saya pun bertanya dulu, kenapa Yasin ada sallallahu alaihi wasallam? Baru belakangan saya tahu Ternyata, Yasin itu nama Nabi Muhammad Setiap kali nama beliau disebutkan, kita diminta untuk bersolawat Maka dalam salawat badar Yasin itu nama Nabi Maka, karena sudah menyebut nama Nabi, kemudian baca salawat Tapi anehnya, hanya Yasin yang dibaca salawat Ketika sampai pada ayat Taha, tidak ada yang baca salawat Taha sallallahu alaihi wasallam Belum ada, langsung Taha ma'an zalla alaikal qur'ana liteshqa Tidak ada yang baca salawat Padahal Taha juga nama Nabi Maka dalam urutannya lebih dahulu Taha daripada Sebutan Yasin Nah, jadi ternyata itu adalah Karena kebiasaan dari sebahagian guru-guru kita Yang mengamalkan wirid khusus Namanya Yasin Fadilah Yasin Fadilah Itu surat Yasin yang pada ayat-ayat tertentu ada doa-doanya Pada ayat tertentu ada doa Kemudian pada ayat-ayat tertentu ada yang diulang-ulang Nah, peraturan umum kata para ulama Ayat Al-Quran Sekali ditulis, sekali dibaca Sekali ditulis, sekali dibaca Makanya nanti ada ulama katakan Boleh tidak di dalam Al-Quran dalam satu rakaat Atau di dalam satu salat Kita ulang membaca surat yang sama Ada yang katakan boleh Ada yang katakan tidak Kenapa? Karena kalau sekali turun ya sekali baca Nanti ulang salat yang lain silahkan diulang lagi Tapi dalam salat yang sama Sebaiknya jangan ayat yang sama diulang-ulang Kecuali tidak sengaja Maka ada ulama yang berpendapat Tidak boleh diulang-ulang Tidak boleh bukan berarti haram Juga bukan berarti makruh Karena itu juga zikir mengulang-ulang membaca ayat Al-Quran Cuma dalam aturan konsep ilmu tajwidnya Sekali dipulis, sekali dibaca Kecuali pengulangan itu disebabkan karena faktor bacaan Habis nafas pada tempat yang sepatutnya tidak boleh berhenti Maka mundur ke belakang sedikit untuk meluruskan makna Kemudian Yang kedua Nanti ada sebagian ulama berpendapat Boleh diulang-ulang Boleh diulang-ulang Kenapa? Karena ada tempat-tempat tertentu di dalam ayat Yang perlu penekanan Maka penekanan tersebut Sesuai dengan situasi dan keadaan Sehingga dirancanglah surat Yesin Fatillah tersebut Lengkap dengan doa-doanya Dan itu terbukti Mujarrab Terbukti Mujarrab Maka dipraktekkan Jadi kalau memang baca Yesin Fatillah Demikian Tapi kalau membaca Wirid Yesin Sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran Ya sebagaimana biasa Oh bahwa nasihat ada juga yang demikian Tidak perlu digugat Kalau setuju dilanjutkan Kalau tidak setuju permisi saja Kenapa? Karena itu masuk dalam perkara yang mubah Dibolehkan di dalam agama Yaitu tentang Wirid Yesin Maka termasuk pada bahagian akhir Bala Apa namanya Bala itu adalah Idhrab intikal Di dalam bahasa Arab Maksudnya Idhrab intikal Berpindah dari sebuah makna yang bertentangan Kepada makna yang lain Bala Ketika ada pertanyaan Apakah Allah akan mampu Membangkitkan makhluk Orang-orang yang sudah mati Hancur jasadnya di dalam kubur Sudah hancur di dalam kuburnya Bala Allah mampu Bukan hanya sekedar itu Karena Allah memang Maha pencipta Jangankan yang sudah ada Hancur Dia ciptakan pulang Bahkan dari tidak ada Semua sekali Allah sudah menciptakan Sampai ada Mengulang penciptaan Lebih mudah dari Memulai penciptaan Makanya Kalau dalam dunia manusia sekarang Ada jenis-jenis produksi Alat-alat Apa namanya Elektronik Itu disebut Prototype Itu contoh awalnya Belum produksi masal Yang contoh awal itu Mahal sekali Contoh awal itu Mahal sekali Kenapa? Karena itu masih Tahap trial and error Banyak sekali uji coba Bongkar pasang Sehingga biayanya mahal sekali Gak mungkin untuk dijual Maka kalau ada orang-orang yang Maka ada orang bertanya Manusia yang sudah mati Masuk kuburan Jasadnya hancur Di mamah tanah Apakah Allah mampu bangkitkan? Bahkan Allah mampu Menciptakan pertama kali Memulai proses Mengulangi proses penciptaan Tidak lebih sulit Dari penciptaan yang pertama Maka Bel Itu Ada sebagian berhenti Tapi seharusnya tetap Mengikut tanda baca Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Certakan emas Itu ada tanda baca Ada lam Ada Lam Zai Dan min Kemudian ada Mim dan seterusnya Tanda baca Kalau tidak ada tanda wakaf Tidak boleh berhenti Kecuali karena putus nafas Maka saya tidak tahu Pada surat Yesin Pada ayat tersebut Benda tanda wakaf Bahannya Saya juga lihat dulu Karena Hapis saya Lebih alim dari saya Surat Yesin Benda tanda wakaf Tanda baca Berhentinya pada Mislahum Tandanya Jim Jawas Boleh berhenti Boleh lanjut Lebih banyak yang baca Salah berhenti Di tempat Tidak ada Tanda wakaf Wakafnya justru Pada mislahum Kita sudah terbiasa Berhenti pada tempat Yang seharusnya Tidak berhenti Disuruh berhenti Tidak mau Watihani di Badaulah gelap Menempat Jadi tanda baca Justru Jim itu ditempatkan Di atas mislahum Bukan di depan Bela Bukan di depan